Halo semua, bertemu dengan saya Bu Natalia Prabandari. Saat ini kita akan menyimak pedoman pelaksanaan kegiatan MPLS secara online atau daring dalam masa pandemi COVID-19 untuk peserta didik baru kelas 7 SMP Kristen Satyawacana tahun pelajaran 2020-2021. Ketentuan umum, peserta MPLS wajib mengikuti kegiatan MPLS secara daring sebagai pengganti kegiatan tatap muka. Dua, peserta MPLS dengan bantuan orang tua atau wali wajib menyediakan fasilitas daring berupa mobile phone maupun PC atau laptop dengan kemampuan akses internet yang dapat digunakan oleh peserta sesuai dengan jadwal kegiatan. Ketentuan teknis pelaksanaan MPLS Satu, saat kegiatan MPLS online, peserta wajib menggunakan seragam sekolah. Untuk hari Senin, peserta menggunakan seragam OSIS SMP putih biru. Untuk hari Selasa, peserta menggunakan seragam batik. Untuk hari Rabu, menggunakan seragam pramuka. Dan untuk hari Kamis, menggunakan seragam kotak. Untuk hari Jumat, sekolah kita membebaskan anak-anak untuk menggunakan baju bebas, tetapi sopan dan rapi. Untuk yang kedua, ketentuan teknis yang kedua, kegiatan MPLS akan dimulai pukul 8 oleh wali kelas dengan kegiatan renungan pagi dan pembinaan wali kelas menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Yang ketiga, peserta didik yang sakit atau ada keperluan keluarga sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan MPLS saat itu, dapat melakukan izin melalui wali kelas masing-masing. Empat, tutorial instalasi dan penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting akan disampaikan pada video berikutnya. Untuk yang kelima, materi MPLS dapat diakses melalui website sekolah, sekolahlab.sch.id garis miring SMP dan link materi akan terbuka sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang keenam, peserta MPLS wajib mengikuti semua sesi sesuai jadwal. Di akhir sesi, peserta wajib memberikan tanggapan atau komentar atau review atau dapat bertanya mengenai materi yang telah disampaikan pada kolom komentar. Untuk yang ketujuh, tanggapan tersebut atau komentar tersebut akan digunakan oleh Panitia sebagai daftar hadir peserta di setiap sesinya. Demikian pedoman pelaksanaan MPLS, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Halo, kembali lagi bersama saya Bu Natalia. Saat ini Bu Nat akan menjelaskan kepada kalian cara atau tutorial instalasi dan penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting untuk kegiatan pagi kalian bersama wali kelas yaitu kegiatan renungan pagi dan pembinaan wali kelas. Ini wajib dilakukan sehingga harus serius dan harus fokus. Oke? Baik, kita akan mulai saja untuk tutorial kita yang pertama adalah tutorial untuk membuat email khususnya untuk email anak. Pertama kita buka web browser kita. Saat ini saya menggunakan web browser Google Chrome. Kemudian silakan diketikkan di address bar di atas sini. Di address bar saya ketikkan gmail.com. Kemudian di enter. Akan masuk ke halaman login. Silakan. Karena kita akan membuat untuk akun baru. Kita buat akun. Klik tombol buat akun di bawah ini. Dan pilih untuk diri sendiri. Baik, berikutnya kita ketikkan nama depan dari peserta didi. Nama depan kita. Atau contohnya. Kemudian ketikkan nama pengguna. Usahakan. Nama penggunanya sama dengan nama anak. Nanti gmail akan mengecek. Semuanya kita tambahkan angka. Seperti itu. Kemudian kita ketikkan sandi. Sandi atau password untuk email kita. Email anak-anak. Usahakan. Usahakan sandi. Itu mudah untuk diingat. Kita coba verifikasi. Konfirmasinya. Joshua 2020. Untuk password. Kita diminta untuk memasukkan minimal 8 karakter. Dengan campuran, guruf, angka, dan simbol. Seperti ini ya. Contohnya. Kita klik tombol berikutnya. Kemudian akan diminta untuk memasukkan nomor telepon. Nomor telepon ini. Jika anak-anak kita sudah mempunyai nomor telepon. Bisa dimasukkan nomor telepon atau nomor HP-nya. Atau jika belum punya, bisa dimasukkan nomor telepon atau nomor HP dari Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian klik di alamat email pemulihan. Memang opsional Bapak Ibu. Tetapi bisa lebih baik kita isikan alamat email pemulihan-nya. Agar saat anak-anak kita lupa dengan password-nya. Atau anak login dengan gadget lain. Atau laptop lain. Atau komputer atau HP lain. Bapak Ibu mendapatkan notifikasi. Seperti itu. Kita masukkan contoh email ya. Usahakan untuk email Bapak Ibu juga email yang berdomain Gmail. Tanggal lahir dari anak-anak kita. So, mama tanggal 7 di bulan Juli. Untuk anak kelas 7 itu biasanya tahun lahirnya tahun berapa ya? Tahun 2010 mungkin ya. Kita masukkan 2010. Seperti itu. Atau 2009. Karena di Gmail dibatasi umur bahwa anak yang mempunyai email sendiri adalah anak berumur di atas 13 tahun. Putra Putri dari Bapak Ibu kemungkinan ada yang di bawah 13 tahun. Kita masukkan asli saja tahun kelahirannya. Kemudian gendernya atau jenis kelaminnya. Pria atau wanita. Kita klik. Kemudian klik tombol berikutnya Bapak Ibu. Kemudian menautkan akun ke orang tua. Jadi orang tua bisa mengontrol anaknya. Menggunakan email untuk mengakses apa. Atau untuk mendownload dan menginstal aplikasi apa di Playstore. Untuk menyelesaikan pembuatan akun Joshua ini orang tua harus login. Jadi masukkan alamat email dari orang tua Bapak Ibu semua. Jadi sama dengan akun pemulihan tadi. Akun email pemulihan. Kita ketikkan ulang. Begitu. Kemudian kita klik berikutnya. Di sini adalah persyaratannya Bapak Ibu bahwa akun Joshua, akun anak ini adalah masuk ke akun Family Link. Yang di bawah pengawasan orang tua karena dia berusia di bawah 13 tahun. Seperti itu. Kita langsung masuk saja ke. Di sini ada pengaturan-peraturannya. Mari silakan Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu boleh. Kemudian jangan lupa untuk cek. Di sini bahwa Bapak Ibu setuju mengizinkan akun Google ini untuk anak-anak. Kemudian jangan juga memahami peraturan-peraturannya. Persyaratan dari Google. Kemudian klik tombol setuju. Saat mengklik tombol setuju, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan sandi dari email yang sudah Bapak Ibu masukkan sebelumnya. Jadi saya memasukkan natalia.prabandari.smpksogmail.com. Saya akan berikan sandi sesuai dengan akun saya tadi. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas A ini untuk melihat bahwa sandi yang dimasukkan Bapak Ibu benar. Kemudian klik tombol berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu akan ada proses untuk mengecek akun Bapak Ibu. Cara Anda membantu Jusoh melalui akunnya. Jadi akan di sini ada peraturan atau layanan yang diberikan oleh Google. Jusoh dapat login ke iPad, iPhone, browser, platform yang tidak dihasilkan tanpa izin Anda. Jadi membutuhkan notifikasi. Jadi jika menggunakan email anak, setiap anak menggunakan emailnya ke gadget yang berbeda, Bapak Ibu akan menerima notifikasi dan di sana Bapak Ibu mengizinkan atau tidak bahwa anak menggunakan gadget itu. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membawa info akunnya, menghapus akun, dan mengontrol aktivitasnya. Family Link menawarkan lebih banyak kontrol orang tua dan fitur pengawasan karena dianggap di bawah 13 tahun, anak-anak masih harus dibawa pengawasan orang tua untuk penggunaan akun email. Baik, kita klik tombol berikutnya Bapak Ibu. Nah, siap untuk memulai dan melalui grup keluarga. Bahwa akun email Bapak Ibu digunakan untuk mengelola Family Link. Seperti itu. Bapak Ibu klik saja, saya setuju. Kemudian verifikasi bahwa nama emailnya benar, Joshua, kemudian nama belakangnya Karisvio, tanggal lahir, bulan, tahun lahir, pria, kemudian alamat emailnya seperti ini yang tadi disampaikan. Kemudian ada sandinya, Bapak Ibu bisa ubah juga. Ya, sama-sama tadi. Masih kurang aman seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan. Selanjutnya, kita tambahkan R. Karena anak-anak akan menggunakan email ini untuk semua pelajaran, karena menggunakan aplikasi online. Jadi, Bapak Ibu usahakan bahwa anak-anak tidak lupa untuk passwordnya. Sehingga mungkin kemungkinan saat Bapak Ibu bekerja dan sebagainya, notifikasi dari anak tidak begitu mengganggu Bapak Ibu semua. Kemudian jangan lupa untuk klik berikutnya. Seperti itu. Akan dibuat akun email untuk peserta didik. Terima kasih Anda telah membuat akun Google untuk Joshua. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Joshua akan sign-in di Gmail-nya. Baik. Masih kosong sih, Bapak Ibu, karena ini masih email baru. Di sini ada beberapa tour untuk penjelasan dari email baru Joshua. Kita klik got it. Nah, di sini ada email pertama untuk Joshua, yaitu welcome to Google account. Seperti itu, Bapak Ibu. Setelah selesai, membuat akun email untuk anak. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semua. Semoga tutorial email ini dapat membantu anak-anak dan Bapak Ibu semua untuk membuat akun email untuk peserta didik kelas 7. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke tutorial bagaimana menggunakan akun Gmail kita. Yang pertama pastikan kita ketik di atas, gmail.com. Kemudian akan masuk ke bagian login. Masukkan emailnya. Kita sudah buat email Joshua Karisio 2020 at gmail.com. Kita kemarin sudah membuat email Joshua Karisio 2020. Sesuaikan dengan email peserta didik. Kemudian kita klik berikutnya. Masukkan password yang sudah dibuat kemarin. Seperti itu. Kemudian klik tombol berikutnya. Nah, sudah bisa masuk ke inbox atau halaman email peserta didik. Kita langsung saja kita akan juga belajar bagaimana cara sign out. Kita klik akunnya di pojok. Ada tanda huruf J. Karena dia nama depan Joshua. Sehingga J. Jika ada nama Anita. Berarti di sini ada tulisan A. Seperti itu. Kemudian kita klik untuk keluar adalah sign out. Demikian tutorial untuk masuk ke akun gmail dan kemudian tutorial untuk keluar dari akun gmail. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Oke, kembali lagi bersama Bunat. Saat ini kita akan belajar mengenai bagaimana instalasi dan cara penggunaan Zoom Cloud Meeting. Pertama, kita akan masuk dulu browser. Jadi web browser. Saat ini Bunat akan pakai Google Chrome di sini. Kemudian setelah browser-nya sudah terbuka. Ketikkan langsung di web address bagian atas. Itu zoom. Alamat zoom. T.T.U.S. Garis miring download. Kemudian tekan enter pada keyboard. Nah, akan tampil website dari zoom. Alamat download ya. Nah, kita akan mendownload ini. Zoom Client for Meeting ya. Karena kita Client, kita klik Zoom Client for Meeting. Kita klik Download. Nah, akan secara otomatis terdownload file installernya ke C.2 download ya di komputer masing-masing. Atau jika menggunakan web browser Google Chrome, dia akan ada tampilan di bawah bahwa ada file yang terdownload. Seperti itu. Nah, kita coba cek di explorer kita. Masuk ke C. User Download ya. Asus. Download ya. Atau langsung ada di sini ada download. Oke. Kita double klik saja installernya. Kemudian, akan ada proses menginstall. Begitu. Akan cepat sekali. Begitu. Kemudian, tampil jendela Zoom Cloud Meeting seperti ini. Ada dua cara untuk bisa join a meeting ya. Yang pertama, kita bisa join meeting tanpa membuat akun Zoom. Jadi, kita bisa masuk ke meeting, join a meeting tanpa akun Zoom. Kalau yang kita klik sign in ini, kita masuk, kita join a meeting dengan akun Zoom. Kita akan mencoba masuk, join a meeting tanpa menggunakan akun Zoom ya. Yuk, kita klik join a meeting. Kemudian, di sini ada enter meeting ID. Kita ambil dari meeting ID yang dibagikan oleh wali kelas kita. Di sini, sebagai contoh, kita akan masuk sebagai student-nya Bunani ya. Kelas tujuan, wali kelasnya Bunani. Dengan cara masuk ke Google Chrome. Kalian juga bisa menggunakan WhatsApp dari HP masing-masing ya. Kalau Bunat mencoba dengan web WhatsApp. Itu saya buka web WhatsAppnya. Sudah bisa ya menggunakan WhatsApp ya. Terbuka. Kemudian, saya ambil kode yang sudah dibagikan oleh Bunani ya. Wali kelas masing-masing. Di sini, sudah ada meeting ID-nya. Di sini ya, terlihat sekali di sini meeting ID-nya. Dikopikan saja. Ctrl-C, gitu, copy. Kemudian dipastikan di bagian meeting ID, seperti ini. Kemudian di bagian your name, silakan ketik nama peserta didek ya. Nama kalian di sini ya. Kemudian di sini ada remember my name for future meeting. Berarti setelah kalian mengetikkan nama ini, Sistem akan mengingat nama kalian. Jadi, besok kalau ada meeting lagi, Kalian tidak perlu mengetikan nama. Begitu ya. Sudah ada. Di sini juga ada checkbox. Yang di belakangnya ada kata, Do not connect to audio. Jika kalian ingin masuk tanpa audio. Jadi, kalian tidak bisa, microphone kalian off. Kemudian ada pilihan turn off my video. Berarti, kalian masuk video kalian atau webcam kalian off. Oke, kita coba saja. Ini di on-kan semua ya. Kita join. Ini di minimize, tidak apa-apa. Kemudian ada meeting password. Nah, selupa. Di sini meeting passwordnya juga sudah dibagi oleh wali kelas masing-masing ya. Tinggal di copy atau di ketikkan. Begitu. Kemudian kita tinggal klik join meeting. Nah, join with video. Oke. Kita klik join with video. Kemudian kita akan menunggu hostnya atau wali kelas untuk memberikan persetujuan. Kita boleh masuk tidak ke meeting itu. Silahkan bunani. Di admit ya. Kita nunggu permisinya. Ya, sudah diberi. Sudah diberi akses untuk bisa ikut meeting itu. Oke, join with computer audio. Ya. Halo, selamat siang bunani. Halo, selamat siang. Oke. Begitu. Ada kelemahan ya bunad di sini karena bunad menggunakan recorder. Screen recorder sehingga start video saya tidak bisa tertampil. Jika kalian nanti ada. Karena dia menggunakan video kamera untuk bandycam. Jadi, saya tidak bisa menampilkan video saya. Nanti kalian bisa tampilkan video kalian masing-masing. Semua harus ya. Untuk bisa di absen. Bunani. Ya. Oke. Begitu. Ini caranya untuk mengikuti zoom meeting. Jadi, nanti ada banyak teman-teman di sini. Ada gallery view. Nah, ini ada Joshua review. Begitu. Ini saya di sini. Kalau tidak menggunakan bandycam pasti gambar saya terlihat di sini. Kemudian ada wali kelas. Nanti teman-teman kalian yang sebanyak 22 atau 23 anak. Akan tampil semua videonya di sini. Jadi, kalian bisa mengikuti pengarahan dari wali kelas. Begitu, bunani. Terima kasih. Ya. Ini cara live-nya adalah seperti ini. Di live. Kemudian live meeting. Oke. Demikian adalah tutorial join a meeting menggunakan langsung ya, tanpa menggunakan maaf, tanpa menggunakan akun zoom. Baik, kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari zoom cloud meeting ya, bunani ya. Ya. Oke. Nah, bunani di sini adalah sebagai wali kelas. Begitu, kemudian saya sebagai student, kemudian ada beberapa anak nanti akan masuk begitu. Jadi, banyak sekali nanti akan tertampil di sini. Kemudian, apa bagian-bagian yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama, ini adalah pilihan yang di atas ini adalah speaker view. Speaker view ini gunanya untuk menampilkan siapa yang sedang berbicara. Jadi, seumpama sekarang bunani bisa mencoba selamat pagi mengucapkan begitu. Bukan bunani, saya klik ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya. Semoga kalian sehat semua di pagi ini. Kita akan mengawali kegiatan kita lagi dengan mendengarkan kemengen pagi yang akan saya bacakan. Semoga Anda dapat mendengarkan dan menerima dengan baik. Ya, begitu ya bunani itu adalah speaker view. Jadi, kalau saat kalian klik speaker view, berarti orang yang sedang berbicara, baik itu bunani sebagai wali kelas ataupun anak-anak yang dipersilakan oleh bunani untuk berbicara, itu yang akan ditampilkan videonya. Kalau kalian pilih tadi gallery view, setelah kalian klik speaker view, kalian kembali ke gallery view. Ini gallery view ya. Jadi, semua video akan tertampil begitu ya bunani. Jadi, nanti jika ada 23 anak yang ada di kelas itu sudah masuk di meeting, nanti akan ada kecil-kecil video. Jadi, kalian bisa melihat, bisa menyapa, melihat, wah ini teman-temanku ya di SMP Lab, wah tidak sabar ketemu untuk pelajaran tatap muka. Kemudian kita akan melihat di sini, kita masih posisi di sini adalah mikrofon kita itu masih on. Jadi, ini masih ada tanda mikrofon yang belum disilang ya, masih on. Seperti itu. Bagaimana cara untuk menonaktifkan? Nah, ini juga bahayanya nanti ya bunani kalau kita ngobrol bersama, bareng-bareng, nanti terjadi tabrakan frekuensi. Seperti itu, jadi saling tabrakan gitu, suaranya tidak jelas gitu. Lebih baik saat ada orang yang berbicara, kita nonaktifkan dulu. Nah, kita klik atau press ALT plus A, jadi tekan ALT plus A. Atau kita mau semapa bunani memanggil Natalia atau Joshua, ini kan nama saya Joshua, nanti saya akan meng-unmode gitu ya, mengaktifkan mikrofon. Sama juga dengan video, video jika kita ini aktif berarti saya bisa kelihatan. Kalau di nonaktifkan berarti nama saya yang terlihat, begitu bunani dan anak-anak gitu ya. Ini saya aktifkan lagi, kelihatan cantiknya. Begitu, kemudian ini partisipan, partisipan itu adalah untuk, oke, nah kita lanjutkan ke bagian-bagian dari Google Meeting ya, Zoom ya bunani ya, Zoom Cloud Meeting. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang partisipan, saat kita klik partisipan, kita akan melihat ada berapa partisipan yang ada di situ. Ini ada dua, ada saya dan teacher, ada bunani ya. Kemudian nanti kalau ini terlihat ada berapa orang. Kemudian ada fasilitas chat, kalian bisa klik di situ. Fasilitas chat ini gunanya untuk chatting ya, untuk chatting dengan guru atau dengan teman-teman, untuk everyone atau untuk personal. Kemudian ada share screen, ini kalau kita diminta untuk melakukan presentasi. Kita bisa share screen berupa PowerPoint, bisa berupa video, bisa berupa word atau apapun. Ya, jadi kita share screen kita. Jika wali kelas menginginkan kita melakukan presentasi atau apapun. Kemudian ada record, tombol record ini gunanya untuk merecord pertemuan kita. Jadi, seumama tanggal Senin itu kita mau record apa saja tuh renungan oleh bunani atau pelajaran yang dikasih, pembinaan yang dikasih. Jadi, masih kita mau lihat lagi videonya di lain hari, kita bisa klik recordnya. Kemudian nanti hasil filenya akan tersimpan di komputer kita. Kemudian ada reaksion, kita bisa memberikan reaksion berupa senang, tepuk tangan, bahagia, seperti itu. Nanti icon ya, ini. Kita akan membahas tanda ini, yaitu enter full screen. Gunanya untuk menembuat tampilan zoom kita bisa selebar layar kita. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar tentang leave, keluar dari meeting. Nanti kalian bisa klik leave, kemudian leave meeting. Tapi catatannya adalah siswa keluar meeting setelah teacher atau guru selesai di dalam memberikan materi. Jadi, wali kelas selesai dulu, keluar dulu dari meeting, baru siswanya, Anji, Bunani, Anji. Begitu. Baik, Bunani, silakan leave meeting. Contohnya untuk leave meeting, Bunani, dari wali kelas, silakan. Oke, anak-anak. Kita sudah mengadiri di kegiatan kita pada hari ini. Semoga kalian memahami apa yang Bunani sampaikan lewat pertemuan hari ini. Selamat menikmati kegiatan yang berikutnya. Semoga kalian nyaman untuk selalu belajar dan belajar. Sampai ketemu di pertemuan kita yang berikutnya. Selamat. Semoga lancar, guna memperbaikasi. Mari, silakan di leave, Bunani. Ini akan diselesaikan oleh wali kelas dan leave meeting for all. di klik di N, kemudian di klik itu. Ya, oke. Kemudian kita baru bisa klik N di sini ya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan tutorial kita. Sebelumnya, tutorial kita membahas tentang bagaimana join a meeting tanpa menggunakan akun cloud. Zoom cloud meeting maksudnya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan akun Zoom cloud meeting. Pertama, kita akan membuka browser kita, kemudian kita ketikkan pada address bar, zoom.us, garis miring download, enter. Kemudian akan masuk ke halaman website-nya Zoom, kita download, Zoom client for meeting, kemudian kita tunggu hasil download-nya, file download-nya. Kita double-klik file download-nya, kemudian kita tunggu Zoom installernya, saya sudah mencoba berkali-kali jika kita membuat akun Zoom, akun Zoom itu harus umur itu dibatasi. Jadi, kita akan membuat sign-in, kita masuk sign-in, sebelumnya kita join tanpa akun itu kita langsung klik join a meeting, tetapi saat kita ingin menggunakan akun kita, akun Zoom kita, klik sign-in. Kemudian kita mendaftar akun baru karena kita belum mempunyai akun. Jika sudah mempunyai akun, silakan langsung dimasukkan pada email dan password. Silakan sign up free untuk mendaftar akun. Kita klik sign up free. Kita tunggu sebentar, masih loading. Kemudian akan tampil di sana sign up page dari Zoom. Di sini, kita perhatikan untuk month, untuk bulan lahir, silakan sesuai dengan bulan lahir A, peserta didi, julis, mama, tanggal 7. Year-nya ternyata ada aturan bahwa Zoom itu digunakan untuk anak-anak dengan umur yang di atas 17 tahun atau yang sudah dewasa. Kita akan tuakan saja tahun lahirnya, daripada kita nanti tidak bisa sign up. Kita tuakan saja sekitar tahun 95, seperti itu. Sangat tua ya, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, langsung kita klik continue. Nah, akan keluar sign up free. Di sini, diperlukan your work email address. Jadi, silakan diketikan email address. Kita klik, kemudian kita ketikkan, seumpama tadi, Joshua, Karisvio, 2020, at gmail.com. Kita masukkan email-nya, kemudian kita klik sign up. Nah, email Joshua, Karisvio, akan menerima pesan berupa link confirmation. Jadi, kita akan buka email peserta didi di sini. Kita langsung klik saja. Klik satu tab baru. Kemudian, kita ketikkan gmail.com. Enter. Kita akan masuk ke gmail. Seperti itu. Di sini, sudah terbuka email dari orang lain. Kita log out dulu. Kemudian, kita use another account. Kemudian, kita masukkan alamat email-nya. Oke. Kemudian, kita next. Masukkan password-nya. Kemudian, kita masukkan password-nya. Seperti ini. Email dari peserta didi akan segera terbuka. Begitu. Kemudian, di sini ada email yang dikirim dari Zoom. Jadi, Zoom mengirim email konfirmasi. Email konfirmasi. Kita klik. Kemudian, di sini ada activate account. Are you signing up on behalf of a school? Apakah sign in up? Karena dia di sebagian awam? Merupakan bagian dari sebuah sekolah. Yes. Continue. Kemudian, memasukkan data diri. First name-nya. Just long. Seperti membuat email biasa tadi. How is you? Seperti itu. Job title-nya. Student. School name-nya. Seperti itu. Kemudian, email address-nya. Mungkin bisa. Email address orang tua. I agree to use Zoom Education K12. Kemudian, I accept the term service. Aturan dari Zoom. I consent. Jadi, semuanya di klik. Kemudian, continue. Nah, kita masuk ke account info-nya. Jadi, tadi term and condition. Kita masuk ke account info-nya. Kemudian, memberikan nama. Joshua. Karis view. Betul. Kemudian, password-nya adalah password dari akun Zoom. Bedakan dengan password dari email. Kita masukkan. Kita masukkan di situ harus minimal 8 karya. Letter ABC. Kemudian, lowercase. Kemudian, ada number. Kemudian, ada uppercase. Lowercase itu huruf kecil. Uppercase itu huruf besar. Nah, saya bikin contoh. Jadi, ada 8 digit minimal. Kemudian, ada huruf kecil. Ada huruf besar. Kemudian, ada angka. Kita confirm password-nya. Kita samakan dengan yang di atas. Kalau sudah hijau semua, berarti password-nya bisa diterima. Kemudian, kita klik continue. Baik, kalau sampai dengan halaman seperti ini, akan ada tampilan bahwa browser akan menyimpan password Anda untuk next time sehingga tidak perlu memasukkan password secara manual, akan secara otomatis. Silakan men-save jika itu komputer pribadi atau never. jika itu menggunakan komputer umum. Kemudian, di sini kita skip this step. Jadi, kita bisa meng-invite atau mengundang ini, invite oleh teman untuk masuk Zoom. Kita bisa langsung ke personal meeting URL. Pertama kali kita membuat meeting. Kalau untuk ini, kita bisa skip saja. Go to my account. Jadi, kita cek bahwa ini adalah akun kita. Seperti itu. Kemudian, kita bisa sign out dari Zoom website. Kita sign out. Kita silang. Di sini, di desktop, di depan, bagian depan. Bagian depan sudah ada shortcut untuk zoom. Kita double-klik. Seperti ini. Kemudian, kita bisa sign in. Kita masukkan tadi email account yang kita masukkan. Joshua. Harisvio. 2020. Kemudian, password dari Zoom. Seperti itu. Ini sekali lagi bedakan dengan password untuk email. Kalau klik keep me sign in. Maksudnya, ini akan kita tidak perlu masukkan password lagi. Kita bisa langsung pakai aplikasi Zoom Cloud Meeting kita. Kalau itu di komputer pre-beding. Kemudian, kita klik sign in. Nah, ini cara untuk join. Kita bisa klik langsung join. Seperti yang di tutorial sebelumnya. Kita masukkan meeting ID-nya yang dari wali kelas. Kemudian, namanya kita. Kemudian, do not connect to audio. Untuk menonaktifkan audio kita. Atau untuk turn off my video. Untuk turn off video kita. Langsung klik join. Untuk penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Bisa dilihat di tutorial sebelumnya. Sama kita saat ingin join. Tapi, memang bedanya saat kita mempunyai akun Zoom Cloud Meeting. Itu adalah kita bisa melakukan, membuat meeting baru. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial yang berikutnya. Sukses selalu. Tuhan Yesus berkati. Oke, demikianlah tutorial instalasi dan penggunaan Zoom Cloud Meeting. Semoga kalian mengerti ya. Jika kalian belum paham, kalian bisa menghubungi WA berikut. Nomor berikut ini. Oke, Tuhan Yesus berkati. Sukses selalu. Perik情況. Selamat menikmati. Terima kasih.